Tadi gue take profit berarti harus di 8.800.000 ya bro ya 8.800.000 Satu kali udah 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 ya udah bro Oke guys jadi kali ini kita bakalan lanjutin lagi gue ya gue bakal lanjutin lagi trading Di forex daily trading gue ya trading harian gue dari modal 3 juta masih berlanjut sampai ke 10 juta Target gua dan ini akun yang jero spread jadi nggak ada spread jadi kita scalping di time frame yang kecil ya pakai metode yang kemarin sama aja lah ya kalau misalkan kalian yang mungkin baru nonton bisa dicek aja bro ya di video-video gua sebelumnya biar enggak enggak gagal paham aja ya gitu jadi SOUSD seperti biasa bro kita lihat di time frame 15 menit dulu ya target 200.000 200.000 stop loss loss di 200.000 take profit 200.000 stop loss di 200.000 berarti 6.800.000 eh 6.800.000 kita sudah kalau misalkan profit kalau lossnya berarti 8.400.000 kita atloss gitu bro ya Jadi 1 banding satu untuk risk and reward ratio nya RR nya ini hari apa ya Selasa bro ya sekarang tuh hari Selasa gua trading malamnya berarti Selasa malam Rabu ini Rabu malam dan nanti gua upload ini di sorenya ya ini di 15 menit turun ya lagi turun Bro cuman ini udah di area garis moving up range kita scalpingnya itu bener-bener ekstrimnya jadi cepat banget ter ya kalau misalkan ini masih gua analisa dan lama untuk entry nya biasa gua percepat nanti pas entry baru gua tayangkan gitu loh jadi ini di time frame 1 menit ya Bro ya hadisnya di time frame 1 menit tadi di 15 menit dia juga dia turun di 5 menit juga dia turun cuman mulai lemah dari indikator dari candlestick juga doji-doji gitu ya di tengah-tengah dan di satu menit dia mulai turun cuman belum seutuhnya turun ya di apa ma moving upgrade yang 7 yang kuning ini ya moving upgrade 7 dan yang hijau ini 10 dia masih di atas di atas yang 10 harusnya kalau misalkan kita bisa sel nih kalau misalkan dia ngilang ini nah ini ini ngilang gini nih kita bisa sel tapi tunggu dulu ya kita nunggu momennya gua siapkan 0,2 ya 0,2 lot nanti mungkin dua candle atau satu candle kedepan baru kita entry kita lihat dulu ya si di candlesticknya tuh kan jadi ya kalau dia nyilang gini nih kayak gini kan nyilang nih kita bisa sel sebaliknya kalau gini berarti kita bisa buy gitu tinggal momen entrynya aja yang bener gitu loh yang pas ini nggak jadi ya tunggu aja kalau misalkan masih belum bagus jangan dulu entry ya kita lihat-lihat dulu aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini marketnya lagi standar bro ya jadi enggak enggak lagi tren naik enggak lagi di tren turun untuk di temprim sekalipun eh temprim kecil sekalipun dia lagi bener-bener flat ya dilihat ini di temprim satu menit eh lima menit dia turun naik lagi dan sekarang berada di atas garis moving upgrade ya rata-rata gerak tujuh dan sepuluh cuman kan yang yang tujuh ini masih belum ke atas kalau di temprim eh lima menit ya tapi kalau di satu menit dia udah mulai ke atas bro ya kita lihat nih nah pasti di sini ke atas nih gue yakin nah kan udah mulai ke atas berarti kita bisa akan selapa buy atas 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 harusnya kan tadi disini dia turun ya sempet turun ke sini nih nggak jadikan dia naik lagi terus turun lagi di sini standar beberapa candle beberapa menit nih nah disini nanti dimulai ke atas nanti next candle-nya seperti apa gua bakal buy ya berarti atas karena ininya udah di atas yang 10 nih kalau turun lagi ya berarti emang flat lagi flat gitu loh jelek kalau kayak gini kita entry yang lama gitu bro ya untuk profitnya pun lama ya untuk posnya pun lama doji lagi Oh tapi enggak enggak ini bisa ini bisa ini bisa ini bisa bro ini bisa ini bisa ini bisa sebentar ya kita nunggu momennya untuk entry buy atau atasnya ini bisa ini bisa ke atas ini bisa ke atas nih bentar ya satu satu ya atas ya tar kalau dia merah next candle merah kita atas lagi Hai set bentar Hai saya ini bisa ini bisa telat ya harusnya disini langsung nih entry by bisa ini 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 crook jadi tadi gue take profit berarti harus di 8.800.000 ya bro ya 8.800.000 1 kali udah udah ya udah bro ya sub indo by broth3rmax